Saya ada pertanyaan yang cukup serius, Bung Roky. Oke. Apa sih rasanya jadi dosen Dian Sastro? Ini pertanyaan yang paling membahagiakan karena diucapkan oleh seorang ustadz. Kalau wartawan gampang. Pertanyaan saya, mengapa pertanyaan itu harus dikhususkan, ditanyakan oleh ustadz Abdul Soman? Oke. Saya, orang selalu tanya itu kenapa, apa yang spesifik pada Dian Sastro? Tidak ada yang spesifik sebetulnya. Cuma pada waktu itu, Dian Sastro itu public figure. Orang yang dikenal di semua stasiun TV, semua mata kamera selalu membuntuti dia. Lalu dia masuk ke Departemen Filsafat. Saya kebetulan ngajar di situ waktu Dian masuk. Saya tahu perkembangan intelektualnya. Waktu Dian mau bikin skripsi, Dian minta saya, pembimbingnya. Saya bilang minta izin pada Ketua Departemen. Supaya tidak ada gosip, favoritisme. Ketua Departemen yang bilang, oke. Maka saya bimbing skripsi dia. Selama pembimbingan, karena dia public figure, sudah pasti macam-macam perspektif ada. Kemudian masuk hari ujian itu. Ini saya mau terangkan supaya orang juga bisa belajar dari event semacam ini. Waktu masuk ujian, biasanya di UI, pembimbing itu memberi nilai. Nah, pembimbing biasanya memberi nilai yang bagus supaya bimbingannya luluskan. Yang kedua, ujian itu tertutup. Hanya beberapa dosen yang ada di situ yang boleh ikut. Nah, saya merasa, oke ini banyak isu. Maka saya bilang, oke saya mau lawan ketentuan di UI. Saya bilang, ujian akan terbuka. Semua orang boleh nonton pembelaan skripsinya Dian Sastro. Bahkan pers boleh datang. Mahasiswa boleh datang. Semua dosen. Itu pertama kali saya terobos aturan itu. Karena saya mau bilang, harus fair. Kalau dia nggak bisa jawab, dia akan diolak-olak oleh satu kampus UI itu. Lain kalau tertutup kan bisa saling membahagiakan. Saya bilang, buka aja. Benar, jadi itu dibuka. Lalu saya bilang ke Dian dan pada pimpinan Departemen Universitas, saya bilang, saya pembimbingnya, tapi saya nggak akan kasih nilai. Jadi silahkan kalian kasih nilai. Kalau dia memang bodoh, kasih dia nilai D. Kalau dia pintar, kasih dia A. Akhirnya, itu disepakati. Itu pertama kali pembimbing tidak kasih nilai. Supaya fair. Kalau kasih nilai, siapa pasti akan lulus. Saya nggak kasih nilai. Saya bilang pada Dian, Anda harus fight sendiri dengan argumen. Hasilnya apa? Sidang terbuka, saya tidak kasih nilai, Dian Sastro dapat A. Jadi saya bilang, kalau orangnya pintar, lihat aja pintarnya, jangan ditambah-tambah dengan variable kartisan, favoritisme, cantik, segala macam itu, nggak ada urusan. Jadi otak hanya menilai otak. Itu poinnya tuh. Dalam politik juga harusnya begitu tuh. Gitu. Jawabannya luar biasa. Bung Roki, ada masanya berbunga, ada masanya harum semerba, tapi kemudian ada masanya layu, dan kemudian mati. Bagaimana orang filsafat melihat kematian? Kematian itu, orang filsafat nggak bisa melihat kematian. Karena orang filsafat menganggap, ya kematian itu adalah sama misterinya dengan kehidupan. Ada filsafat Epikurus bikin poin bahwa waktu kita hidup, kita tidak mati. Waktu kita mati, kita tidak hidup. Jadi itu dua kualitas yang tidak perlu diperbandingkan sebetulnya. Agama punya point of view yang lain bahwa kematian itu adalah penundaan dari harapan sebetulnya. Harapan itu hanya bisa kita peroleh dengan melewati fase kematian itu. Jadi ada politics of hope di dalam kematian itu. Kehidupan itu ada politics of memory. Memory kita, kita coba hentikan supaya kita punya hope. Tapi sebetulnya kalau di dalam ilmu pengetahuan yang lebih positifistik, ya menanyakan kematian itu tidak layak ditanyakan pada orang hidup. Sebetulnya kan? Jalan pikirannya kan? Jadi, sama misalnya kalau orang bertanya, Pak Roki, kita mau seminar, kami panitia butuh biodata Pak Roki. Saya bilang biodata. Biodata itu kan baru lengkap ketika orang meninggal. Kalau orangnya masih hidup, biodatanya masih bertumbuh. Jadi ngapain minta biodata ke saya yang masih bernapas? Begitu saya tulis, satu menit saya email, biodata saya berubah. Karena saya diundang ngomong dengan Ustadz Somad. Kan saya nggak bisa tuliskan pada waktu sekarang kan, bahwa biodata saya, saya bicara dengan seorang Ustadz Rohaniawan, Yunto, public critics, yang berakal sehat. Saya nggak bisa tambahin di situ, karena masih berlangsung. Kalau saya meninggal, orang akan catat bahwa saya pernah bicara soal beginian dengan UAS, Ustadz Akal Sehat. Nah, satu poin tentang kematian, supaya mahasiswa sosiologi bisa belajari. Dulu ada seorang sosiolog, sudah meninggal, lupa dawannya, Roslob, wartawan tanya pada dia, Pak Profesor, bila Anda meninggal, Anda ingin dikuburkan dengan cara apa dan di mana? Kata si Profesor, tanyakan pada jenazah saya. Karena Anda tanya kalau saya udah meninggal, saya masih hidup, saya nggak bisa jawab. Jadi kalau saya udah meninggal, tanya pada jenazah saya. Jadi pertanyaan tentang kehidupan nanti itu adalah pertanyaan untuk si mati. Selama orang hidup, dia hanya bisa berupaya untuk menggambarkan kenikmatan hidup nanti, kebahagiaan. Dan dalam keadaan itu, teologi dan filosofi bersahabat baik. Karena teologi berupaya untuk menggambarkan kehidupan yang pasca nanti itu. Di dalam format yang indah, segala macam. Nah, filsafat berupaya merasionalisir jalan pikiran itu. Atau mengkritik secara rasional jalan pikiran itu. Nah, di situ, tema kematian menjadi tema bersama antara teologi dan filosofi. Apa yang ingin Bung Roky tinggalkan untuk kemanusiaan? Saya ingin tinggalkan persaudaraan. Saya ingin tinggalkan kesetaraan warga negara. Karena kita nggak bisa tinggalkan hal lain. Kita nggak bisa bilang, kita akan tinggalkan moral yang baik. Mungkin satu detik sebelum saya meninggal, justru moral saya memburuk gitu kan. Saya tidak bisa tinggalkan materi segala macam. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa persaudaraan, persahabatan, itu adalah nilai terbaik di dalam kehidupan yang sekuler hari ini. Kehidupan yang di dunia itu. Kehidupan setelah, kehidupan sekulum adalah kehidupan yang setiap orang punya imajinasinya sendiri itu. Jadi sebagai orang publik, kita hanya bisa bicara tentang kepublikan manusia. Di dalam komunitas agama, kita akan saling mendoakan. Di dalam komunitas religius, kita berupaya supaya ada sahabat kita tiba tanpa cacat di pintu surga. Kita ingin agar supaya keluarga kita ada di dalam suasana yang bahagia dan membayangkan kehidupan berikutnya juga dengan cara yang berbahagia. Tapi itu wilayah komunitas privat. Dalam komunitas publik, kita ingin agar supaya keseteran warga negara tetap dipelihara oleh arah jimanapun. Penghormatan terpahasasi manusia, social tolerance, segala macam. Jadi semua yang ada di konstitusi, itu adalah nilai-nilai baik kehidupan publik. Konstitusi yang adil dan makmur tentunya. Dunia penuh dengan caci maki sampai-sampai manusia teler. Senang berteman dengan Bung Roki, bersama-sama kita hadapi buzer. No somat! No khidmat! Oke, UAS. Ustadz, akal sehat. Lebih kurang satu jam bersama Bung Roki. Janji kita, jam 10 saya. Amat sangat ucapkan banyak. Terima kasih kepada Bung Roki. Insya Allah kita ketemu di di Pekan Baru atau di Jakarta. Bicara lebih panjang lebar lagi. Oke, kita bicara dengan cara yang disengaja. Bukan yang tidak disengaja. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam, selamat malam. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Bye. Terima kasih, bye.